selamat menikmati selamat menikmati belum tahu oh iya al matanya min teman-teman jadi bagai kacamata nah teman-teman aku itu ke toko emas yang waktu itu aku beli cincin yang gambar love tapi ternyata toko emasnya itu udah ganti orangnya teman-teman jadi ini kita di toko emas lain ya bukan yang waktu itu dan kita tanya ke orang sini ternyata katanya yang toko emas yang waktu itu kita beli cincin love itu udah gak jualan lagi udah lama gitu karena dia sakit tapi adeknya jualan nah adeknya itu jualan ada di gang belakang toko dia gitu lah pokoknya kita dikasih tau tapi karena kita udah teranjur disini jadi kita cuci cincin love nya itu disini yang 300 ada 2 gram cantik gak sih 600 jadi ini ya nah sekalian aku liat-liat cincin di toko ini karena mama aku kan tadi beli cincin jadi aku sekalian pengen coba-coba nah kalau yang ini tuh 1 gramnya 400an teman-teman nah ini mama aku beli yang ini ini yang berapa ya tadi itu lupa aku barusan aku telpon mama aku ternyata ini tuh yang 1 gramnya 300 ribu dan itu tuh ada 2 gram 1 cincin itu yang mama aku pake yeee opah cincin baru opah udah lama banget gak pernah beli-beli makasih ibu ya makasih tuh udah cantik kan udah terang nih udah dicuci tuh udah makin lap pagi nah kalau cincin love ini dulu aku belinya 1 gramnya itu 200 ribu jadi itu ada 2 gram 400 ribu tapi tadi aku tanya sekarang harganya udah 300 ribuan jadi kalau itu aku jual aku bisa jual 600 ribu tapi ini gak aku jual dong selanjutnya ini aku ke toko satunya yang katanya adeknya toko yang dulu langganan aku jadi toko langganan aku itu diwayi dari namanya toko mas ilham ya teman-teman sedangkan si mas ilhamnya sedang sakit jadi yaudah adeknya itu yang gantiin gitu ya tapi disitu ditulis sama dia ilham 2 sih di notanya itu gitu nah kalau untuk di toko ilham 2 ini aku benerin gelang aku yang dikasih sama nantulang tulang sama tante-tante aku waktu aku nikah dulu mereka kasih aku gelang gitu jadi putus bagian cantelannya itu jadi aku minta benerin disini itu kena biaya 90 ribu teman-teman eh bukan yang 70 ribu nah kalau yang untuk cincin tadi itu cincin love tadi itu yang di toko sebelumnya ya teman-teman disitu itu aku kena 10 ribu untuk cucinya nah ini intermezzo sebentar ya teman-teman anak aku ngeliat kucing kelaparan jadi dia nyariin bakso apa nyariin makanan gitu lah jadi kataku yaudah beli sosis aja dan ini kita kasih makan kucingnya nah lanjut lagi ngomongin emas jadi aku kan waktu itu dikasih sama mamaku emas nah itu aku cuci karena emasnya itu 24 karat katanya jadi harga cucinya lebih mahal yaitu 20 ribu nah tapi aku gak tau juga nih ya cincin dari mamaku itu 24 karat tapi dia itu keras gitu loh teman-teman terus aku punya cincin emas kawin yang dari suami aku itu 24 karat juga dia lembek terus aku tanya sama tukang emas yang disitu ya kata aku kenapa ada yang 24 karatnya keras dan ada yang 24 karatnya lembek katanya tergantung kadarnya tapi aku masih belum paham banget sih teman-teman kayaknya aku perlu banyak belajar lagi sih ini yang dari mamanya udah cantik lagi dicuci nah ini udah dibenerin udah bisa dipake selanjutnya aku beli gelang ini ini 1 gramnya 200 ribu dan itu ada 3 gram ini kata abangnya itu 18 karat emasnya so ya emas juga ternyata harganya bermacam-macam ya teman-teman jadi kalau kalian yang pengen beli emas gak usah kayak yang ragu-ragu takut kemahalan karena emas juga ada kok yang 1 gramnya hanya 200 ribu 300 ribu 400 ribu juga ada justru bahkan kalau untuk sehari-hari pemakaian sehari-hari gitu lebih baik kalian beli emas yang memang 18 karat 22 karat gitu karena kenapa kalau kalian beli yang 24 karat ini itu dia justru lebih lembek gitu teman-teman kayak emas kawin aku itu ya itu lembek banget jadi kalau dipake itu takut nanti berubah bentuknya dan takut juga nanti gramnya malah berkurang gitu teman-teman jadi kalau kalian pengen beli emas juga ternyata cincin itu ada kok yang cuma 2 gram jadi harga 200 ribu cuma 2 gram ada juga yang harga 300 ribu cuma 2 gram gelang pun ada ternyata yang cuma 3 gram gak mesti sampai 5 gram kok gitu nah tadinya aku gak seberapa suka sih dengan yang warna-warna emas gitu tapi ternyata pas aku liat di tangan aku yang buluk ini ya jadi agak bersinar gitu kalau ada emasnya jadi ya gak keteng satu gitu aku suka pakenya nah setelah dari toko emas aku ke Indomaret untuk beli anak aku pengen susu-susu gitu biar dia semangat puasanya teman-teman alhamdulillah anak aku itu puasanya udah tahun kedua selalu full dan full gini maksudnya gak makan siang gitu loh teman-teman jadi dari subuh sampai dengan maghrib alhamdulillah jadi tahun kedua mudah-mudahan tahun ini full 1 bulan kalau tahun kemarin dia ada bolong 3 hari dan semangat ya semua yang sedang puasa terima kasih udah nonton video ini sampai habis terima kasih udah kasih like dan subscribe channel Rahman dan buat kalian yang gak mau ketinggalan dengan video Rahma jangan lupa aktifkan loncengnya juga jangan lupa tonton video Rahma yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye